itu ruang kepalanya juga oke wah oke Pak masih jauh lah ya jauh banget nah Pak Marty kan udah biasa pasti naik mobil Fortuner Innova kan iya pasti kira-kira injekan kaki kan bisa tahu lah ya kira-kira tuh injekannya oke apa enggak ini berasa nggak sih kalau seribu ya mungkin belum kelihatan ya kalau di sini ya belum kelihatan nih tapi kalau ya oke ketemu lagi dengan saya Teguh sama Pak Martin sama istri ya jadi kita kali ini test drive Pak Pak Martin sebenarnya sudah beli Toyota race cuma kemarin bener-bener beli kucing dalam karung ya Pak ya Iya betul jadi nah ini kita ke kiri nggak boleh keluar kan oke ini udah cobain paling ini ruang kakinya gimana Pak Oh ruang kakinya enak lega lega nyaman juga sih nyaman setirnya enteng enggak enteng enteng banget enteng banget setirnya ibu di belakang bagaimana ruang kakinya oke nah itu jobnya itu bisa direklinin kalau misalkan terlalu tegak bisa dimundurin jadi bisa ada dua sih ruang kepalanya juga oke wah oke Pak masih jauh lah ya jauh nah Pak Martin kan udah biasa pasti naik mobil Fortuner Innova kan iya pasti kira-kira injekan kaki kan bisa tahu lah ya kira-kira tuh injekannya oke apa enggak ini berasa masih kalau 1000 ya mungkin belum kelihatan ya kalau disini tapi kalau ya mungkin kalau dari ini sih oke lah ya masih masih sejauh ini masih oke karena belum 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 di jalan raya jalan yang kita bisa kita ambil kanan nah ini dia mau ke lobi itu audionya dia dia udah nggak ada di video lagi cuma nanti dia marah kesnya mirroringnya dia pakai telling dia harus pakai tabel tinggal colok di sini jadi mirroring bisa buat tampilin YouTube atau Google Maps bisa tapi dia belum Android auto ya Android auto belum ini tipe yang GR Spot ya guys ini ini tipe CR Spot dia udah ada smart entry kiri kanan sama smart engine enak enak sih berasa nggak tarikan bawahnya sih enak kita lurus Pak oh lurus mau muter sini juga boleh nggak apa-apa cobain radius putar 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 sini aja nggak apa-apa mau lurus lu biarin deh mau muter sini boleh oh ini kan coba muter sini nanti putar lagi kan jadi paling nggak udah bisa cuma enak banget radius puternya radius puternya gimana kira-kira kecil nggak atau gede saya lupa dia berapa meter ya radius puternya wow asik 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 tarikan bawahnya asik berasa getar nggak sih saya sampai sekarang sih belum merasa getar ya sampai sekarang ya jadi kemarin banyak yang ragu Pak katanya 1000cc pasti getar memang sih ada getar pasti tapi tapi maksudnya masih dalam batas wajar sih kemarin pas trainingnya begitu getar sih ya mungkin namanya masih juga getar ya tapi saya juga nggak tahu sih sebenarnya kalau getarnya kayak saya nonton di YouTube aja kayak Agia itu katanya kan getarnya parah banget kalau ini sih ya senormalnya mobil lah ya Pak itu masih udah biasa naik mobil CC gede kan eh sekarang pakai apa sih Pak pakai kode saya sih pakai kode ya itu CC 1500 ya belakang aman Bu ruang kabin dari masa dari luar kedengeran berisik banget gitu nggak nah dia ini sudah tiptronic jadi dari posisi gede bisa digeser ke mode S atau manual nanti bisa diatur naik turun dari seharusnya di stir-nya nanti dan nanti gigi virtualnya muncul di situ tuh itu kan S kan iya nah bisa digesap itu dan speedometer digital ini bisa dibikin modu komodus siapa ya beberapa mode nanti tambahin kita cek dan di stir di sebelah kanan itu ada PWR itu power mode jadi kalau pasti pencet ini Oh kalau di pencet nanti di bagian Untuk sticker itu ada muncul PWR 4 Jadi lebih responsif Bisa langsung dipakai Bisa Kalau bisa ya Enggak harus tunggu sampai di RBM berapa gitu Enggak, di otomatis Cuman memang infonya Kalau si mesin turbo ini Dia baru aktif Kalau gak salah di atas RBM 1600 Dia baru turbo-nya kerja Jadi video saya ini termasuk telat Harusnya saya bikin dari tangan 18 Tapi Pak Martin tahu dari Youtube saya Aduh, saya telat banget soalnya Dari kemarin mau bikin males soalnya saya Saya iseng aja Tanya-tanya Pak Teguh Masih bisa gak nih untuk membuat best drive Saya memang gak apa-apa Hari minggu kan, gak apa-apa Memang saya rencana Memang mau ke sini ajak anak saya Tahu Pak AC sudah otomatik Terus ini ada power outlet Ini power outlet ini Yoti charger Glove box Terus ini Cup holder-nya juga Kalau gak pakai bisa ditutup Lampunya sudah otomatik Lamput ya Oke, kalau misalkan mau cobain jalan yang agak rusak Kita turun Kalau kita buat balik kan belok kiri Gak apa-apa Kita turun Boleh ya Gak apa-apa Terbiasa Terus juga panjakannya juga lumayan nih Mau cobain seribu Nah gimana tanyakannya Berasa berat gak Pak? Enggak Sama normalnya kayak Lurus ya Pak? Iya Lurus Karena kita mau cobain jalan rusaknya itu ya Nah itu kan ada jalan agak rusak kan Kayaknya 1500 cc sih Kayak 1500 ya Iya Makanya iya Enggak ada ini sih Tapi meskipun kita gak nyobain di jalan raya Enggak di jalan tal Berasa sih sebenarnya kalau udah bisa naik mobil kok Biasa Jadi sayangnya ini hari terakhir Kalian yang nonton ini udah gak bisa test drive lagi Mungkin test drive nanti dicampang saya aja Telepon dulu gitu Pak sambil cerita nih Jadi kemarin putusin kenapa Eh awalnya sempat pengen ambil Innova ya Iya betul Kenapa akhirnya putusin beralih ke Toyota Race Iya Innova sudah pake sebelum sih? Belum Belum ya Cuma kan sering pake aja karena kan dari kantor juga Innova udah sering lah ya Dan itu nyaman sekali Oke sudah muter sekali Kesannya gimana Pak? Enak Tarikan enak Tarikan bawah enak Radius putar juga Enak banget Beda sama mungkin Beda banget sama Yaris ya Atau Syenta Pak Mardir pake Toyota Vought apa? Voughtnya sekarang? Eco Sport Eco Sport ya? Iya Radius seputarnya sama ini Kecilan mana kira-kira? Ehm Kecilan ini sih Karena mungkin juga mobilnya Kayaknya lebih kecil juga ya Mobilnya juga lebih compact Jadi Lebih Lebih Enak aja gitu Kalau pake bot di dalam-dalam kota ini Suspensi Gimana? Layaknya Seperti SUV ya Dibilang empuk Enggak Dibilang keras Dibilang enggak juga sih Tapi pasti memang lebih keras Kalau kita banding dengan Innova ya beda Pasti Beda Tapi masih kadar normal kok Audio Audio Cukup sih Untuk standarnya Cukup lah ya Cukup lah ya Untuk standarnya Standar Lebih sih Dari Toyota Biasanya Jadi sebenarnya bukan kayak mobil Toyota pada umumnya ya Jadi kalau kemarin ada yang bilang Wah Sama Agia beda gak? Beda kelas sebenarnya Beda kelas Beda sih Beda banget Kalau sama Avanza gimana Pak? Oh saya masih enakan ini sih Ini kalau secara tenaga sebenarnya dia sudah 98 PS Kalau Avanza Bandingnya sama 1300 Dia itu 96 Oh gitu Oke Oke Pak Martin Tadi sudah test drive Minta ini aja komennya deh Kesan-pesannya tadi Sudah cobain Si Toyota Reyes Kan Pak Martin sudah pesan kemarin Belinya tuh gak tes dulu kan Bagaimana hari ini kan Gimana kesan-pesannya tadi Pak? Ya sesuai dengan ekspetasi saya sih Sesuai dengan ekspetasi saya ya Oke lah untuk mobil ini Untuk pakai dalam kotak Ya hari-harian lah Cukup lah ya Cukup banget Cukup banget Dari segi mesin Berasa geter gak sih 1000cc itu? Saya sih tadi Gak ngerasa sih Tapi kalau geter Namanya mobil mesin pasti ada geter lah Namanya mesin Tapi sejauh ini sih Gak kerasa langgar Normal ya? Normal-normal aja Kayak mesin 1500cc aja Kabin senyap? Senyap banget Senyap banget menurut saya Dibandingkan Toyota lain ya Kecuali Innova ya Kalau yang cepat ada Terus ruang kabinnya berasa lega gak sih? Lega-lega Lega banget Audio oke? Audio oke Oke Nah Pak Martin ini sudah beli ini Yang tipe GR Sport yang TSS Iya Semoga barengnya cepat dapat Pak Aduh iya banget tuh Tolong Sama ini Pak Mau nanya Pak Kayaknya misalnya banyak Beberapa customer saya yang keberatan nih Dia sudah booking Tapi harga gak mengikat Menurut Bapak Lu wajar gak sih? Kan booking nih Barangnya belum ada Gak mengikat wajar gak sih? Menurut saya Sebenernya sih Kalau dari customer ya Tidak fair ya Kayaknya Karena kita Sudah booking Pasti pengen Dapatnya cepat Tapi kan Kalau masalah gak ada Supply-nya gimana nih Dari pihak Toyota deh Sebenernya sih gitu sih Sebenernya kalau bisa Kalau udah-udah itu ya Mengikat lah Paling gak sampai jangka waktu tertentu lah Semoga ya Semoga 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 masukannya diterima Oke Sekian dulu Video dari kita Tadi sudah test drive Sama Pak Martin Ya Harapannya Kalau mobilnya sendiri Sudah sesuai Cuman harapannya Barengnya semoga lebih cepat gitu Nah buat kalian yang mau test drive Boleh langsung telpon WA saya Nanti nomornya bisa saya taruh disini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax